Dua orang yang merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor jenis mobil pikap pemisah Tatang Sumarna dan Asep Kusnadi di Bekuk Jejaran Satwa Resese Kriminal Polsek Cipatat setelah melakukan aksinya di Kampung Singapura, Desa Sumur, Bandung, Kejambatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Keduanya merupakan resi divisi yang memiliki hubungan keluarga kakak adik. Impitan ekonomi dan jelang lebaran seringkali jadi ajang alasan para pelaku kejahatan pada bulan suci Ramadan setelah mereka tertangkap pihak kepolisian. Hal tersebut dikatakan kedua pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor jenis roda 4 pikap setelah diciduk Satuan Resese Kriminal Polsek Cipatat. Modus para tersangka pun mengincar kendaraan roda 4 yang terparkir di dalam garasi dan pinggir jalan. Saat kondisi aman, mereka mulai menjalankan aksinya dengan membobol kunci pintu mobil dan kunci kontak. Salah seorang pelaku TS mengaku akibat terlilit utang dan guna memenuhi persiapan lebaran dirinya dan adiknya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Namun saat ditanya lebih mendalam kembali, ternyata TS mengaku sudah sering melakukan aksi tersebut. Barang curian tersebut biasanya ia jual ke daerah Pamengpek, Kabupaten Garut dengan harga per unitnya 10 juta rupiah, ungkapnya di hadapan awak media. Kapolsek Cipatat Kompol AC Penandang menjelaskan penangkapan kedua tersangka dilakukan setelah adanya laporan kehilangan satu unit mobil pick-up jenis T120SS. Setelah menindaklanjuti laporan tersebut, tepatnya pada 15 Mei 2019 saat patroli rawan curat, curanmor, dan curas ke arah desa Sarimukti sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat, anggotanya mendapati dua orang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor membawa alat pancing. Setelah itu dibuntuti oleh anggota hingga akhirnya keduanya dipergoki dan dibekuk. Di 03.30 kami melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yang mana kami melaksanakan patroli tersebut ke daerah-daerah rawan daripada penjualan kekerasan, penjualan kekerasan, dan Alhamdulillah kami menemukan dua orang laki-laki yang berboncengan menggunakan kendaraan BIP yang kami curili dan kami ikuti. Dan ternyata setelah kami adakan penggeledahan, ternyata di situ ada bukti yang boleh katakan untuk mencokl daripada kunci kendaraan bermotor, yang mana di situ ada aktan, ada kunci Y. Mereka melakukan penjualan khususnya kendaraan roda 4, yaitu pick-up. Pick-up ini dari SEL. Dan mereka sudah melakukan kurang lebih tujuh kali, dan kendaraan tersebut dijual ke daerah timur, yaitu Garut, Pamukut, dan Tasik. Kedua tersangka kini mendekam di SEL tahanan posek Cipatat guna mendunggu proses hukum selanjutnya dan terancam pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, 5, dan ayat 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari para pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti sejumlah alat kejahatan, 1 unit kendaraan roda 2, dan 3 unit kendaraan roda 4 jenis pick-up dari hasil kejahatannya.